Sementara itu, pemirsa Kementerian Perhubungan menghapus peraturan pembatasan jumlah penumpang 50 persen. Keputusan berlaku untuk semua moda transportasi umum. Peraturan pembatasan 50 persen penumpang dari kapasitas kendaraan tidak berlaku lagi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merevisi Permen Hub No. 18 tahun 2020 yang mengatur kapasitas besaran penumpang. Dalam Permen Hub No. 41, tidak lagi ada pasal yang menyebut batas jumlah penumpang di setiap kendaraan. Keputusan ini berlaku untuk semua moda transportasi umum. Aturan tersebut mengatur pengendalian transportasi di masa adaptasi kebejaan baru atau kita sebut new normal menuju masyarakat aman dari COVID-19 dan produktif. Tentu dengan dibukanya atau ditetapkan ini, dilakukan kembali aktivitas ekonomi yang akan berdampak pada peningkatan aktivitas perjalanan, pergerakan orang melalui transportasi. Oleh karenanya, perlu dilakukan penyempurnaan aturan pengendalian transportasi dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di sektor transportasi. Terima kasih. Terima kasih.